What's up bros, it's me Hannah Byte dan hari ini yuk kita review skill dari Sourceman ya jadi buat teman-teman yang rencananya nanti main Sourceman semoga video ini bisa membantu memantapkan pilihan kalian untuk bermain Sourceman di Cloud Song nanti ya oke, yuk kita langsung masuk ke gamenya oke, jadi skill pertama yang kita bahas adalah skill pasifnya ya skill pasif ini namanya Inner Rage Inner Rage ini memberikan Rage Point pada saat kita menyerang ataupun diserang jadi kita akan mendapatkan Rage Point dari menyerang ataupun diserang dan kalau Rage Point maxed out jadi kalau Rage Point-nya ini 100% kita akan menerima buff namanya Wrath ya untuk pasifnya itu, pasifnya sendiri itu mengurangi damage dari monster sebanyak 20% ya jadi ini bagus buat tanking ya kita nggak perlu apa-apa, kita sebagai Sourceman sudah terima reduction damage sebanyak 20% dari monster oke, untuk buff Wrath itu sendiri ya buff Wrath ini meningkatkan damage dealt jadi meningkatkan damage yang kita berikan ke musuh sebanyak 10% dan mengurangi damage yang kita terima sebanyak 10% selama 8 detik ya jadi kalau buff-nya aktif ini kita dapat bonus ya bonus serangan dan juga bonus defensive ya bonus defensive oke, jadi Rage sama Wrath dimana sih kita bisa lihat Rage Point itu, Rage Matter-nya dimana dan dimana kita bisa lihat buff Wrath ya itu kita tinggal lihat ke kiri atas ya di kiri atas ini kan ada HP, di bawahnya HP itu ada Bar kalau kalian lihat warnanya oranya ini, ini adalah Rage Point-nya jadi kurang setengah lagi kita bisa mendapatkan buff Wrath ya oke, jadi coba kita kumpulkan Rage Point-nya kita kumpulkan kalau kita lihat kita menerima damage kita mendapatkan Rage Point-nya nah, begitu 1% kita akan mendapatkan buff ini buff namanya Wrath ini ya jadi kalian bisa lihat kalau misalnya kalian mau tahu buff-nya aktif apa enggak, kalian tinggal lihat ini gambarnya ya, gambarnya kayak setan-setan gitu oke, yuk kita langsung lanjut ke skill pertama yang aktif ya skill aktif pertama adalah Shield Bash ya jadi Shield Bash itu memberikan serangan, menyerang musuh ya ini deskripsinya ya menyerang musuh di depan menggunakan tameng ya dealing damage equal to P-attack 309% dan mendapatkan Rage plus 15 ya jadi selain dari ada damage, dia juga memberikan efek dia memberikan Rage Point ya oke untuk pasifnya itu ada Shield Bash Plus ya Shield Bash Plus ini memberikan buff untuk kita mengurangi damage yang kita terima sebanyak 15% selama 3 ini pasti 3 detik sih, enggak mungkin 3 menit atau 3 tahun ya jadi aneh juga 3 detik ya, ini enggak lengkap ya tulisannya oke, jadi pada saat kita menggunakan Shield Bash kita akan menerima buff untuk mengurangi damage yang kita terima sebanyak 15% ya jadi skill ini berguna buat tanking ya oke, jadi kita coba skillnya seperti ini nah, kalau kalian lihat telegraphnya ini dia berupa conical ya dia frontal conical, jadi kita bisa atur ke arah mana tapi serangannya hanya satu sisi ya, oke kita coba serang oke, nah kita coba sekali lagi jadi kalau saya pakai Shield Bash ini kita akan menerima buff ya buff ini reduce damage taken by a percentage itu tadi pasifnya ya kalian lihat pasifnya ini tadi oke ya, sepertinya udah ya itu ya oke, sekarang kita lanjut ke skill kedua skill kedua namanya whirlwind nah, whirlwind ini quickly cast slash at enemies nearby jadi kita membaco musuh terdekat ya dealing damage equal to P-attack 1300 plus 1243 reach plus 32 oke, jadi sebelum saya lanjutkan saya mau jelaskan bahwa whirlwind ini dia skillnya berupa DOT ya jadi kalian kalau lihat ini kan bedanya jauh banget ya ini P-attacknya 1300 tapi Shield Bash cuma 300 nah, maksudnya DOT itu seperti apa? DOT itu adalah damage over time jadi damage yang kita hasilkan itu ada waktunya jadi kalau kita misalnya nyerang pakai skill whirlwind dia tidak otomatis langsung 1300 damage masuk ke musuh tapi dibagi dalam beberapa serangan jadi namanya DOT seperti itu ya untuk pasifnya itu adalah whirlwind plus jadi whirlwind plus ini dia memberikan debuff kepada musuh untuk mengurangi stat ATKnya dia sebanyak 15% jadi bedanya sama Shield Bash ya Shield Bash plus yang pasifnya ini dia mengurangi damage yang kita terima sebanyak 15% dan menjadi buff untuk kita untuk karakter kita jadi mengurangi damage yang kita terima misalnya damage yang kita terima 10.000 dikurangi 15% jadi tinggal 8.500 seperti itu ya nah, kalau whirlwind plus dia ini memberikan debuff kepada musuh yang kena damage kita pada saat kita pakai whirlwind ya jadi mereka akan mengurangi ATKnya mereka sebanyak 15% jadi ini bedanya disini ya kalau Shield Bash itu untuk diri sendiri kalau whirlwind itu lebih ke membantu teman kita yang lain juga kenapa? karena dengan menggunakan whirlwind plus ini kita effectively itu mengurangi damage musuh itu jadi kalau misalnya dia area tim kita kena damage semuanya dapat pengurangan karena yang di target itu ATKnya berkurang seperti itu ya agak ribet sedikit ya tapi kurang lebih seperti itu jadi memberikan debuff kepada musuh mengurangi status ATK mereka sebanyak 15% ya oke, kita lihat skill whirlwindnya jadi skillnya dia nggak bisa diarahkan ya dia skillnya di sekeliling kita jadi harus musuhnya harus ada di sekeliling kita supaya menerima damage kita coba sekali lagi nah ini kita lihat skillnya hanya di seputar kita oke dan kalau mau dapet P ATK 1300 tadi ya harus kena semua damage-nya ya serangannya ya oke terus salah satu pasifnya tadi pasifnya saya mau jelaskan kalau kita lihat ya ini kan sekarang kita kumpulkan dulu semua musuhnya oke kalau kita lihat ini damage yang kita terima itu kan 380 paling rendah ya 380 tanpa wrath ya sekarang kalau kita pakai whirlwind paling rendah 360 sebentar kita ulang lagi aja kita ulang lagi oke ini buff wrath-nya aktif ya jadi otomatis ada damage reduction ya kalau kita lihat kan damage paling rendahnya yang kita terima 341 ya 341 sekarang kalau misalnya kita pakai whirlwind jadi 290 tadi ada barusan ya 290 ya jadi damage-nya berkurang karena ATK-nya monster ini berkurang 15% ya itu yang saya hanya bisa menjelaskan sejauh itu oke oke sekarang lanjut ke skill ketiga skill ketiga master grip pulse enemies nearby over to deal damage equal to bad oke jadi skill ketiga master grip ini dia menarik musuh yang ada di sekeliling ya ke kita jadi menariknya ke kita dan memberikan damage sebanyak 350% dan memberikan efek slow jadi ini cukup bagus juga ini ya jadi semacam semacam crowd control gitu lah skillnya nah memberikan rage point 15 ya untuk pasifnya itu pada saat kita menggunakan master grip kita akan bisa merecover HP equal to 10% of max HP jadi pada saat kita pakai master grip kita akan dapat heal ya kita akan dapat HP sebanyak 10% dari max HP kita jadi misalnya max HP kita 100.000 10% ya berarti healnya 10.000 ya seperti itu dan increases agro cost 10 volt jadi ini adalah buff ya buff untuk tanking jadi mendapatkan buff untuk meningkatkan agro sebanyak 10 kali seperti itu selama 6 detik ya nah kalau buat teman-teman yang nanti misalnya pengen tahu tentang agro lebih dalam saya sudah bikin videonya kalian bisa cek di facebook page saya ataupun di channel youtube saya linknya ada di di bawah itu ya kalian bisa lihat ya yang pop up bolak balik itu oke kalian bisa cari sendiri namanya agro management oke jadi kita coba skillnya skill master grip ini nah ini kita bisa lihat area nya ya target area nya ini melingkar sejauh ini cukup jauh sih kalau saya bilang dan ini musuhnya kan terpisah-pisah nih kalau kita pakai musuhnya ketarik semua jadi satu ya dan status pasifnya tadi membuat heal sebanyak 10% dan meningkatkan agro dapat buff agro ya oke lanjut ke skill keempat ya faith leap faith leap leaps to the target area deals damage equal to pay attack 430% jadi skill ini dia lompat ke target area dan memberikan damage ya reach plus 15 sebentar tadi pasifnya belum ya pasifnya faith leap memberikan stun kepada target sebanyak selama 2 detik selama 2 detik oke jadi sebentar saya ganti dulu skillnya change faith leap oke nah ini ya faith leap ini kita bisa atur ya kita mau dimana lompatnya misalnya saya lompat disini ya oke pasifnya itu kan memberikan stun stunnya tidak untuk satu target ya tapi semua target yang ada di dalam area lingkaran ini contohnya seperti ini ya saya target ini 3 orang saya lompat nah 3-3 nya kena stun ya oke seperti itu oke lanjut ke skill ke 5 ya skill terakhir ya oke skill terakhir cleave cleave leverages the great weight of the weapon to unleash a heavy slash forward dealing damage equal to p attack 458 oke jadi dia pokoknya intinya serangannya memberikan damage sebanyak 458 in a conical area jadi ini sama seperti shield bash ya area nya dia hanya depan oke rage plus 16 untuk pasifnya itu cleave plus dia memberikan efek life steal nah jadi maksudnya seperti apa sih efek life steal 16% ya 16% ini efek life steal ini apa jadi kalau kita memberikan damage misalnya 10.000 terus efek life stealnya 16% berarti kita akan menerima 1600 HP kembali dalam bentuk HP ya dalam bentuk health ya jadi kita nyerang 10.000 16% nya itu dari damage yang kita berikan itu kembali ke kita dalam bentuk heal dalam bentuk HP oke jadi kita contohnya seperti ini saya nyerang ya damage nya 12.000 terus tadi healnya 1900 healnya 1900 jadi cukup berguna kalau misalnya banyak monster ya kalau misalnya nge-mob berguna sekali itu ya karena setiap setiap target itu akan yang dapet damage kita juga menerima heal menerima life stealnya jadi contohnya seperti ini saya nyerang 6 ya kurang lebih 6 ya 5 apa 6 ini saya serang damage nya 12.000 tadi terus healnya ada banyak 2.000 kali sejumlah targetnya ini jadi contohnya gini misal saya ada 10 monster saya serang mereka 13.000 masing-masing jadi kan total damage nya itu 130.000 karena 13.000 damage kali 10 monster 130.000 kan nah life steal 16% berarti 130.000 kali 16% 16% ya maksudnya 16% ya berarti sekitar 20.000 healnya ya gede banget itu jadi 1 monster 2.000 kalikan 10 kali 10 200.000 eh enggak kali 10 20.000 wah susah ini matematika oke jadi gitu ya life steal itu kalau kita nyerang kita akan terima heal sebagian damage sebagai heal ya oke sudah semua ya sudah semua saya jelaskan ya jadi buat teman-teman yang nantinya masih ada pertanyaan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan boleh komen di bawah supaya nanti saya bisa baca nanti saya coba bisa jelaskan di dalam di kolom komentar ya saya jelaskan disitu oke sepertinya itu saja dari saya jangan lupa like, subscribe, dan follow page saya di bawah ini ya di bawah ini ya ini dia ini nih kalian bisa cek ada youtube ada facebook ada instagram cuman instagramnya belum aktif ya jadi jangan dilihat oke karena kalau kalian memfollow memfollow dan me-like video saya saya akan melihatkan di inside itu akan memotivasi saya untuk membuat lebih banyak konten yang menarik ya terutama kalau teman-teman ada misalnya ada ada konten yang ingin kalian tahu kalian bisa komentar ya supaya saya bisa melihat itu dan berusaha membuat videonya ya jadi itu akan memotivasi saya untuk membuat konten terutama seputar cloud song ya oke sepertinya itu saja dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye